Intro Ya siang hari ini saya dapat kepercayaan dari Kak Monau yang menyampaikan firman Tuhan dengan tema utamanya tentang integritas dengan saya beli judul pentingnya memiliki integritas. Tujuannya apa adalah supaya setiap kita setiap AUKR dapat mengerti pentingnya memiliki integritas terutama dalam rangka mempersiapkan diri menjadi seorang pembangun gereja. Kita tahu bahwa kalian ada punya visi yang luar biasa Tuhan punya visi yang luar biasa buat kalian semua bukan sekedar ikut sekolah, kampus tapi Tuhan rindu kalian semua jadi orang-orang yang membawa dampak dimanapun kalian berada yang percaya katakan amin. Sehingga untuk memperlengkapi itu semua kalian perlu satu karakter yang namanya integritas katakan kiri kanannya integritas Sehingga kita mau sama-sama belajar siang hari ini. Saya rindu teman-teman bisa mencatat, mengikuti dengan baik, meresponi sehingga kita benar-benar pulang membawa berkat. Siang hari ini saya akan bagi jadi beberapa bagian yang pertama pengertian integritas yang kedua belajar dari kisah Alkitab tentang integritas ada apa saja sehingga apa yang bisa kita belajari. Yang ketiga mengapa kita perlu memiliki integritas dan keempat adalah aplikasi. Yang antusias katakan yes! Yang pertama apa sih integritas? Integritas menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mutu atau sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Kata kuncinya adalah kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran menurut KBBI. Menurut pengertian yang lainnya adalah menurut Kamus Kompetensi KPK integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang dianud. Nilai-nilai dapat berasal dari kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi. Jadi orang yang punya integritas orangnya itu konsisten. Misalnya kita percayakan sesuatu kita tahu ini baik orangnya konsisten ada atau tidak ada yang mengawasi dia akan melakukan hal tersebut. Yang mengerti katakan yes! Jadi oh saya itu rajin kalau ada orang tua saya. saya rajin CG kalau saya diingetin ini. Saya semangat melayani kalau ada ini. Tapi ketika tidak ada ini tidak ada yang mengawasi tidak ada yang mengingatkan kemudian kita berubah berarti kita belum memiliki integritas. Dan konsisten artinya juga kita melakukan yang sama itu setiap hari, setiap saat. Saya antusias itu bukan karena kondisi tertentu bukan karena hari-hari tertentu saya antusias, saya semangat saya melakukan sesuatu yang baik ini bukan karena ada yang mengawasi atau bukan karena ada situasi tertentu saya melakukannya konsisten atau ada atau tidak ada yang mengawasi dan setiap hari itu namanya integritas. Pengertian yang lain integritas merupakan konsistensi. Nah perhatikan ini baik-baik. Antara ucapan dan keyakinan yang harus cermin dalam perbuatan sehari-hari. Mulutnya ngomong A hati dan pikirannya juga ngomong A dan tindakannya menunjukkan A. itu namanya integritas. Saya ulangi, mulutnya ngomong A di pikiran dan hatinya juga ngomong A dan perbuatannya juga menunjukkan A. Ya misalnya misalnya suatu saat Yusuf datang sama saya kok sorry ya kemarin saya sudah salah gini-gini. Mulut saya ngomong ya saya memaafkan. Kalau pikiran saya berkata tidak saya tidak mengampuni sampai kapanpun lakukan nggak pernah mengampuni. Berarti kita tidak memiliki integritas. Sekalipun kan pikiran kita Yusuf apakah bisa ngecek pikiran kita? Nggak bisa. Tapi hati saya, pikiran saya dan saya menunjukkan juga ketika saya bertemu dengan Yusuf oke suh nggak apa-apa di hari-hari yang biasa juga kita biasa bergaul karib seperti biasa. Artinya itu integritas. Keutuhan antara apa yang saya ucapkan apa yang di hati dan pikiran saya dan perbuatan saya. Jadi satu kesatuan itu namanya integritas. Ada atau tidak ada orang yang mengawasi. Siapa sih yang bisa mengawasi pikirannya Jelin? Nggak ada. Hanya roh kudus dan dia sendiri loh yang tahu. Jelin mau sebel sama siapa mau kesel sama siapa dia ngomong iya tapi hatinya ngomong tidak kan nggak ada yang tahu. Tapi ketika kita berkata iya di mulut kita di hati kita dan pikiran kita tapi tindakan kita juga ngomong iya artinya kita punya integritas. Contoh yang lain misalnya saya minta tolong sama Clara. Clara tolong ambilkan ini dong tolong buatkan ini hatinya berkata iya pikirannya berkata iya tapi kemudian dia tidak melakukan artinya dia tidak memiliki integritas. Di mulut yang ngomong iya di pikiran yang ngomong iya tapi tindakannya nggak ngapa-ngapain. Misalnya menunda ah nanti aja kapan itu artinya tidak memiliki integritas. Ya contoh yang lain misalnya saya minta tolong sama Joy Joy kapan bisa kumpulkan ini gitu mungkin karena Joy kalau bersemangat wah jangankan besok nanti malam saya sudah bisa kumpulkan tapi dia mungkin punya pekerja yang lain atau lupa karena mungkin nonton drama Korea, Jepang, Cina, India semuanya ditonton gitu ya sistem kebur semalam akhirnya sampai besok sampai lusa pun nggak dikumpulkan berarti apakah orang itu memiliki integritas? Tidak karena dia langsung menjawab karena dia ngomong iya tapi ditindakannya nggak sesuai dengan apa yang dikatakan. Ciri-ciri orang yang memiliki integritas adalah orang yang memiliki integritas biasanya berpikir lebih dahulu sebelum berbicara. Kenapa? Karena tindakannya harus sesuai sama perkataannya jangan sampai dia ngomong iya tapi nggak bisa jangan sampai dia juga ngomong nggak bisa padahal sebenarnya bisa jadi dia berpikir dulu sebelum menjawab sehingga perilaku dan tindakannya sesuai dengan apa yang diucapkan. Sehingga saya rindu setiap kita semua yang datang ke tempat ini saya percaya nggak ada yang kebetulan kita semua harus punya integritas kita harus jadi kesatu-kesatuan just in dimanapun di gereja sama di rumah sama di sekolah pun sama jadi just in yang sama dan saya rindu AOG semua memiliki identitas AOG yang sama artinya apa kak? apakah setiap hari saya kemana-mana harus buah kitab? enggak yang penting kita salah satu caranya cara-satu caranya adalah dengan kita memiliki integritas menjadi kesatuan yang utuh yang mau katakan amin kita sudah menyelesaikan bagian yang pertama bagian yang kedua sekarang kita mau lihat beberapa kisah alkitab yang menceritakan tentang integritas mari sama-sama buka di Matius 23 ayat 3 ya saya minta satu orang baca buat kita dengan suara yang terbaik jadi ini ceritanya Yesus mengingatkan murid-muridnya supaya ketika mereka menghadapi pemimpin-pemimpin yang jadi suatu-suatu ada orang yang suka mimpin mereka bisa ngomong tapi tidak melakukannya nah Yesus mengingatkan janganlah kamu turuti perbuatan mereka tetapi karena mereka mengajarkan karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya jadi inti dari ayat ini adalah Yesus mengecam orang-orang atau para pemimpin yang tidak memiliki integritas mereka mereka sibuk mengajar tapi tidak bisa melakukannya pemimpin-pemimpin ingat ini baik-baik berarti siapa yang disini CGL bisa angkat tangannya nah ayat ini buat kita semua tapi terutama untuk CGL jangan sampai kita mengajarkan tapi tidak melakukannya gitu ayo kamu semangat melayani kita pelayanannya anggot-anggotan ayo kamu semangat sekolah kita belajar kalau sempat gitu lebih milih yang lain kita harus mengajarkan apa yang kita lakukan lakukan apa yang kita ajarkan dan Yesus tidak suka Yesus mengecam orang-orang yang tidak memiliki integritas saya percaya akan banyak orang-orang disini akan lahir jadi pemimpin-pemimpin di masa depan oleh karena itu dari sekarang belum terlambat untuk memulai untuk kita belajar punya integritas ya contoh yang lain misalnya sambil kasih contoh ya misalnya suatu saat kita dapat uang jajan gitu beli mama suruh kita buat beli sesuatu ya dikasihlah uang misalnya 100 ribu harganya 75 ribu gitu terus kita bilang sama mama kita oh ya oh makasih ya gitu oh berapa harga barangnya oh 85 ribu mah harganya gitu mungkin kita berpikir ah 10 ribu anggaplah uang bensin gitu anggaplah uang kesahna jasa gitu kan mama aku kan gak tahu lagi pula 10 ribu ya paling kalau dosa dosa kecil lah kan cuma 10 ribu masih ada kembalian 5 ribu apakah orang itu punya integritas tidak ya karena dia karena aslinya gak segitu tapi dia bilang gitu ya ada banyak contoh ya supaya kita sama-sama belajar dari hal kecil kita harus punya integritas ya ayat yang lain kita mau buka di Daniel 1 ayat 8 Daniel 1 ayat 8 Daniel berkentang tidak menaciskan dirinya dengan santapan raja dan dengan algodon biasa diri raja dimintanyalah kepada pemimpin pekeruai karena itu supaya ia tak usah menaciskan dirinya iya jadi konteks edisi ini adalah ceritanya makanan dan santapan raja itu yang biasa dimakan raja itu ceritanya adalah sebelumnya sudah dipersembahkan kepada berhala dulu kepada dewa-dewa kepada berhala yang bukan Tuhan dan Daniel punya nilai oh aku gak mau gak mau menaciskan diriku dengan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah nah ayat ini apa sih yang kita belajari bukan berarti kita kalau makan pilih-pilih ayat oh ini enggak konteksnya adalah Daniel tidak mau melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Allah padahal disini bisa aja loh aduh gak ada gak ada yang orang tahu kok kalau aku makan kalau aku ambil sedikit misalnya Daniel ngomong enggak ternyata dia bawa plastik tidak memiliki integritas tapi Daniel memiliki integritas dia pegang tuh nilai-nilainya sekalipun mungkin tawarannya enak makanan yang disediakan mungkin bisa aja loh Daniel toleransi kita bisa aja loh toleransi ah kayaknya sekarang udah gak apa-apa lah ya ambil-ambil sedikit gitu kalau sekarang contek-contek sedikit kita mulai toleransi dengan dosa-dosa kecil tanpa kita ketahui bahwa suatu saat itu akan menjadi besar tapi dari sekarang kita belajar punya punya integritas supaya akhirnya hidup kita semakin terjaga dan Alkitab juga Firman Doan mencari dengan begitu jelas loh bahwa Daniel hikmatnya luar biasa bahkan tubuhnya pun sehat artinya apa Allah memberkati orang-orang yang punya integritas orang-orang yang taat sama dia bahkan ketika orang lain gak lihat bahkan ketika ada tawaran yang menggiurkan Daniel tidak ter tidak ter berubah dengan hal tersebut ya selanjutnya apa Firman Doan dengan hidup kita cerita yang lain di Daniel 6 ayat 11 saya akan bacakan buat kita semua Daniel 6 ayat 11 demikianlah Firman Tuhan demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem tiga kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan nah saya akan cerita lagi konteksnya apa jadi ceritanya Daniel ini disukai oleh pemimpin-pemimpin di atasnya kemudian orang lain yang mungkin pejabat yang lainnya mulai iri sama Daniel tapi saking Daniel orang yang berintegritas mereka tidak menemukan kesalahan Daniel jadi cara mereka untuk menjatuhkan Daniel mereka ngomong sama si Raja Raja tolong dong bikin satu aturan selama beberapa hari ini buat orang-orang yang berdoa selain kepada Tuhan selain kepada barang yang Raja aku sebutkan berarti orang itu harus dihukum Daniel dengar peraturan itu tahu gak dia langsung apa dia justru langsung langsung berdoa ke atap rumahnya seperti yang biasa dilakukan kalau orang gak punya kalau orang gak punya integritas dia akan tawar-menawar ah Tuhan ngertilah ya isi hatiku kalau ada peraturan kayak gini kayaknya Tuhan tahu lah gak usah lah berdoa kayak biasa aku tiga kali sehari Tuhan tahu lah tapi ternyata Daniel tidak melakukan itu dia tetap melakukannya artinya kita mau belajar Daniel tidak gentar untuk memegang integritas sesuai dengan keyakinannya sekalipun hal tersebut dapat berakibat buruk bagi kehidupannya ya ini orang ini kalau orang yang berdoa kepada Tuhan selain yang Rajanya sebutkan akan dihukum loh tapi Daniel tetap enggak aku akan ada berdoa kepada Allah satu-satunya Allah nah bagaimana dengan kita ya kita belum ada peraturannya aja kita kadang udah malas berdoa kadang enggak datang ibadah kadang enggak datang cekik kenapa enggak datang ibadah waduh suasananya mendung mendung loh berum hujan aduh atau misalnya apa mager gitu wah lagi gamut belum ada peraturannya loh untuk dilarang ibadah kadang kita aja belum ada peraturannya masih enggak ibadah masih enggak cekik masih enggak nah kita harus punya integritas sehingga apapun yang terjadi kita mau pegang keyakinan kita sama Tuhan yang mau katakan amin kisah alkitab selanjutnya yang kita mau belajar tentang integritas ya kita akan buka di kejadian 39 ayat 1-4 saya percaya dari ayat ini kita belajar bahwa Yusuf pun punya integritas oleh karena itu dia dikasih kepercayaannya dia jadi tangan kanan jadi orang pertama dari si raja ini gitu nah tapi taukah teman-teman ketika kita baca tadi awalnya di ayat 1-1 dia berkata adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana firanahun kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ jadi awalnya disini Yusuf hanyalah seorang budak yang dibeli tapi ketika dia bahkan dari orang yang gak punya apa-apa pun dalam kondisi terendah pun dia belajar punya integritas apalagi kita jadi kita harus belajar punya integritas dari saat-saat sekarang dari kita bersekolah dari kita di rumah ayo kita belajar punya integritas ya supaya kita bisa dipercayakan lebih kita di kampus kita di sekolah kita di tempat kita bekerja ayo punya integritas kita di rumah pun ayo punya integritas kita sih di sekolah juga dimanapun kita berada ayo sama-sama punya integritas cerita yang lain berlanjut di kejadian 39 ayat 11 dan 12 saya akan baca buat kita semua kejadian 39 ayat 11 dan 12 demikianlah firman Tuhan pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata marilah tidur dengan aku tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan dia lari kemana lari ke perempuan itu apa lari keluar lari keluar jadi di satu tempat gak ada yang melihat gak ada yang tahu Yusuf itu mungkin kayaknya kalau pegangan sedikit gak apa-apa lah gandengan sedikit gak apa-apa lah tapi firman Tuhan mencatat kemana Yusuf kemana Yusuf langsung lari keluar Yusuf punya integritas gak ada yang melihat gak ada yang ngawasin terus kalau teman-teman iyalah mungkin aja cewek yang menggoda ini jelek gitu waduh teman-teman kurang memahami sepertinya disini tuh dikisahkan dia kan istri pemimpin gitu jadi saya percaya saya meyakini dandannya oke lah ya pakai skincare yang bagus bajunya pun gak mungkin baju pokoknya sutra mungkin makeupnya rambutnya mungkin udah wah jadi orang ini perawakannya itu baik gitu dan dia menggoda Yusuf tapi Yusuf punya integritas gak tidak ada yang mengawasin pun aku akan pegang nilai-nilai apa aku pegang aku gak mau aku akan selalu berkenan di hadapanku bahkan gak ada orang yang menyaksikan bahkan gak ada orang yang melihat ya kita harus belajar seperti Yusuf gak ada yang memperhatikan gak ada yang melihat harus punya nilai harus punya integritas termasuk ketika kita melakukan hal yang baik teman-teman wah saya melakukan hal yang baik kalau cuma pas dilihat orang oke gak salah tapi ketika misalnya gak ada yang notice gak ada yang memuji pelayanan kita mungkin sederhana pekerjaan kita di kampus mungkin aduh kok gak ada yang memuji kok gak ada yang menyorot aku melakukan tiga hal temanku melakukan satu hal kok dipuji orang-orang percayalah kalau kita melakukan sesuatu yang baik gak ada yang memuji pun Tuhan berkenan karena kita punya integritas karena kita melakukan hal yang baik bukan untuk pujian karena kita tahu itu nilai kita kita harus melakukan hal baik ada atau tidak ada yang memuji ada atau tidak ada yang ngepost ada atau tidak ada yang bilang terima kasih kita harus melakukan itu orang yang punya integritas dan apalagi hal buruk jangan lakukan itu sekalipun kita sendiri yang sampai poin ini diberkati katakan amin amin kita akan selanjutnya masuk ke bagian yang ketiga mengapa sih kita perlu memiliki integritas mengapa saya harus punya integritas kenapa saya harus perhatikan baik-baik hidup saya itu kenapa sekalipun gak ada orang itu kenapa saya harus perhatikan yang pertama kita akan buka firman Tuhan di Masmur 139 ayat 2 Masmur 139 ayat 2 saya mengajak kita semua baca bersama-sama ya dengan suara yang paling keras ya ya satu dua tiga mengapa saya harus punya integritas karena Allah selalu memperhatikan kita Allah selalu memperhatikan Clara Allah selalu memperhatikan Sam Allah selalu memperhatikan Jelin semua kita di tempat ini Allah selalu memperhatikan kita oleh karena itu kita harus memperhatikan apa yang kita lakukan termasuk bahkan ketika tidak ada orang yang mengawasi oh gak ada pemimpin oh gak ada orang tua oh gak ada dosen oh gak ada guru kok yang ngecekin kita setiap hari siap seperhatiannya Kak Mona apa Kak Mona bisa tahu apa yang Sarah lakukan 24 jam kan enggak ada momen-momen yang pas Bu Jus lu ada lebih banyak yang Kak Mona gak tahu apa yang Sarah lakukan dibanding ketika sama-sama gitu tapi kita punya Tuhan yang selalu memperhatikan kita oleh karena itu kita harus punya integritas kita harus jaga baik-baik hidup kita nah sekarang kita tinggal memiliki memilih satu di antara dua respon ini respon yang pertama wah gak enak jadi orang Kristen kemana-mana kayak punya CCTV ada Tuhan yang mengawasi atau kita jadi memiliki respon yang kedua ih puji Tuhan yang jadi orang percaya ada Allah yang selalu memperhatikan saya ada Allah yang selalu melihat hidup saya 24 jam bahkan kalau mungkin orang tua tidak erbatas pacar tidak erbatas teman tidak erbatas tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah sedikitpun lalai memperhatikan hidup saya dan teman-teman semua betapa beruntungnya kita jadi jangan pernah ngerasa aduh aku sepi aku sendiri gak ada yang support kita punya Tuhan yang selalu ada buat setiap kita oleh karena itu kita harus punya integritas kita harus jaga hidup kita karena sekalipun gak ada orang yang lain diat Tuhan selalu memperhatikan kita saya selalu ngobrol sama Mona santai misalnya ketika dulu ya misalnya kita punya pelayanan ketika kita membangun ketika kita membangun ini bangun apa terus kemudian kita ngerasa oh kok gak pasti kita pernah ya beberapa kali seperti itu ya ketika kita melayani kok gak ada yang notice ya kok gak ada yang memperhatikan ya kok gak ada yang melihat ya gitu buahnya gitu kok gak ada yang melihat perjuangan kita ya kok gak ada yang melihat jeripahnya kita ya saya selalu bercanda sama Mona gitu dan saya selalu bilang loh justru kalau gak ada yang melihat tapi Tuhan yang melihat tuh jauh lebih baik loh dibanding manusia lihat tapi Tuhan gak lihat dalam arti manusia lihat oke mungkin tapi karena Tuhan tahu hati kita gak benar itu Tuhan gak berkenan dan sehingga Tuhan gak lihat jauh lebih baik manusia gak lihat tapi Tuhan lihat kalau itu sesuatu yang berkenan karena itu sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan itu jauh lebih baik ya oleh sebab itu kita harus punya integritas alasan yang kedua mengapa saya harus punya integritas yang kedua adalah kita buka di Roma 14 saya 12 saya minta tolong Stacy untuk baca berdiri terus baca Roma 14 soalnya kelihatan kayak pengen baca gitu kayak pengen angkat tangan silahkan Stacy iya alasan yang kedua karena setiap tindakan kita sekecil apapun itu akan kita pertanggung jawabkan di hadapan Tuhan sekecil apapun itu oleh karena itu kalau kita hari-hari ini masih membiasakan sesuatu yang curang ya kita misalnya di sekolah di kampus atau di tempat kerjaan kita kita selalu menaikkan harganya harganya berapa tolong belikan ini dong buat keperluan kantor buat sekolah oh harganya 200 ribu kita bilang oh harganya 250 ribu supaya kita dapat 50 mungkin kita ngerasa oh kan gak ada yang tahu ingat suatu saat itu akan kita pertanggung jawabkan di hadapan Tuhan oleh karena itu kita harus punya integritas karena kita harus mempertanggung jawabkan hidup kita semuanya sekecil apapun tindakan kita baik dan buruk alasan yang ketiga mengapa kita perlu memiliki integritas saya akan bacakan buat kita semua di Amnesal 22 ayat 8a demikianlah kiriman Tuhan orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana mengapa kita harus punya integritas karena masih ada hukum tabur tuai dalam hidup ini yang percaya kadang-kadang amin masih ada hukum tabur tuai kalau yang kita tabur hal baik tapi gak dinotis orang gak diperhatikan orang gak dilihat orang gak dipuji orang percayalah suatu saat itu akan kita tuai itu akan berbuah akan besar sendirinya yang penting sabar aja setia aja kalian melayani tapi gak misalnya di keluarga kalian kalian yang rajin ini yang dipuji kakak kalian yang dipuji adik kalian suatu saat kalian akan tuai di pekerjaan di kantor kalian melakuin ini yang dipuji teman kalian yang bos notice teman kalian suatu saat misalnya kalian bekerja kalian yang capek-capek ini kalian mikir ini dari awal eh datang satu orang pahlawan kesiangan ngelakuin ini tiba-tiba dia yang dapat tepuk tangan suatu saat loh kalian akan tuai gak usah kayak kebakaran cengkut aduh 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 kok gini kok gini kok gara-gara ini aduh kok gini kok orang gak memperhatikan kok tiba-tiba sedih sendiri kesel sendiri gak bakal ada yang sia-sia kok dihadapan Tuhan kalau kita karena ada hukum tabur tua itu tapi ingat ini juga baik-baik kalau kita hari ini menabur kecurangan kecil-kecil-kecil kita tabur kita menabur sesuatu yang jahat kecil-kecil-kecil kita tabur suatu saat-suara suatu saat kita akan tuai suatu saat itu akan kelihatan oleh orang dan orang akan notice wah lah ternyata dia orangnya kayak gitu dihadapan orang oke lah kayak gitu tapi kalau dihadapan Tuhan wah sangat menakutkan oleh karena itu dari sekarang punya lah integritas sehingga suatu saat hari-hari ini kita menuai hal yang baik yang sudah kita tabur dengan setia yang mau katakan amin ayo sama-sama belajar punya integritas gak erlambat gak erlalu dini kalau kita belajar dari sekarang belajar ketika mama ngasih uang ketika misalnya misalnya suatu saat kalian aduh aku ngomong gini bukan mau menyinggung siapa-siapa ya cuma kalau yang ersinggung berarti melakukan misalnya oh ya mah aku keluar ya oke mau sampai jam berapa sampai jam 9 lewat 5 gitu wah aduh jam 9 lewat 5 jam 10 lewat 5 jam 11 lewat 5 wah ini kayaknya daripada pulang malam mending pulang besok pagi gitu nah itu adalah orang-orang ciri-ciri yang punya integritas gitu jadi sebelum ditanya dipikir dulu mau pulang jam berapa ya kadang kan kita kan pengen ngomong yang manis-manis supaya kita boleh keluar tapi pikir dulu supaya orang tua pun orang tua kita pun tahu kita nih wah kok beda ya anakku semenjak ikut AOG ya ngomongnya jadi lebih gimana gitu ya jadi misalnya oh kamu mau main oh boleh-boleh berapa lama sekitar 2 jam lewat 2 menit misalnya kan kayak gitu kan gak salah asal tepat waktu terus 2 jam lewat 1 menit dia pulang ayo punya integritas dari hal-hal dari hal-hal sederhana supaya orang tua kita lebih menghargai kita ya seringkali bukan orang lain yang memandang rendah kita tapi kita yang menunjukkan diri kita sendiri rendah teman-teman dengan hal-hal yang kayak gitu dengan integritas yang gak kita bukan orang lain yang memandang rendah kita sendiri loh yang sengaja dengan sadar membuat diri kita rendah dihadapan orang lain dengan hal-hal kayak tadi oleh karena itu poin yang keempat mengapa saya harus punya integritas karena integritas akan memberi nilai tambah dalam kehidupan kita yang pertama yaitu bisa mendapatkan kepercayaan orang lain jelas kalau kita jujur kalau kita dapat apa kembalinya apa jelas pasti kita akan mendapatkan kepercayaan orang lain pasti pemimpin kita akan memberikan kita kepercayaan yang lain kepercayaan yang bertambah jelas terus nilai tambah kedua adalah kita akan memiliki pengaruh kepada sekitar kita iya karena kita selalu jawab iya di atas iya tidak di atas tidak gak ada yang kita tambah-tambahkan pasti kita akan punya pengaruh iya karena dia selalu melakukan apa yang dikatakan dia selalu mengatakan apa yang dilakukan coba kalau misalnya kita keren di omongan keren di ini tapi gak ada yang dilakukan pasti pengaruh kita akan semakin hilang karena orang akan semakin lihat dia gak melakukan ini kok dia kemarin ngomong ini jadi kita akan memiliki nilai pengaruh yang lebih yang terakhir kita akan memiliki standar nilai yang tinggi orang akan lebih menghargai kita aduh gak usah repot-repot lah kamu ngajak curang dia ditolak dia bukan orang yang kayak gitu jangan sampai anak AOK ayo ajak ini dia pasti mau karena justru dia sumbernya wah kan malah justru dia yang malah kita yang memperkarsai ayo kita berbuat curang sama-sama supaya dosanya dibagi-bagi dibagi rata jadi lebih kecil semakin banyak orang dosanya semakin kecil jangan justru kita yang memperkarsai justru kita ada disana kita ada dimanapun kita berada jadi terang jadi teladan jadi inspirasi oleh karena itu kita harus punya integritas dan aplikasi sebagai bagian yang terakhir adalah kita harus membawa identitas army of God dimanapun kita berada keluarga sekolah atau kampus dan gereja dan dimanapun itu yang mau katakan amin artinya apa oh berarti kalau kita kemana-mana harus bawa alkitab pakai baju bajunya harus baju army army of God terus kalau nyanyi harus lagu-lagu army of God bukan misalnya justin di sekolah mulai hari Senin ayo justin kita makan ke kantin oh enggak saya mau baca alkitab saya enggak butuh makanan itu saya butuh makanan rohani tidak ada waktu buat main itu semua bukan seperti itu enggak perlu seperti itu tapi kita menunjukkan lewat perubahan hidup kita karena kita tahu saya seorang army of God di rumah saya army of God di gereja saya army of God di sekolah pun saya army of God ya bukan berarti kita jadi orang yang berbeda jadi orang yang jadi orang yang enggak ikut tren atau enggak apa enggak enggak perlu sampai kayak gitu tapi yang penting kita bisa menjaga dan membangun hidup kita sehingga kita tahu kita jadi berkat dimanapun kita berada dan kita jadi dampak dimanapun kita berada yang mengerti katakan amin saya rindu kita semua yang datang ke tempat ini mengikuti ibadah ini kita belajar sama-sama punya integritas selamat menikmati